Waktunya tidak cukup, bisakah kamu tidak membuat ulah? Su Yun cemas Aku tidak membuat ulah, Su Yun, aku tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk berkultivasi, karena aku tinggal di dalam sarung pedang sepanjang tahun, dan tidak perlu mengambil risiko. Tapi kamu berbeda, kamu perlu berdebat dengan segala macam seniman bela diri yang kuat, dan rasa hausmu akan kultivasi dan kekuatan adalah yang terkuat. Kolam surgawi dapat dengan kuat meningkatkan kekuatan makhluk abadi, dan bagimu, itu seperti kekeringan yang bertemu dengan embun manis. Kekuatanmu di alam abadi masih terlalu lemah, dan hanya mengandalkan kekuatan Demon Sein dan Demon Sol tidak akan membantumu mengatasi kesulitan apapun. Ling King Yu berkata dengan serius. Su Yun mengerutkan kening dan mendengarkan, tapi tidak membantah. Ketika dia selesai berbicara, Su Yun menarik napas dalam-dalam. King Yu, jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu di masa depan. Lindungi aku. Ling King Yu terkejut, dan tanpa sadar bertanya, berapa lama. Ini, Su Yun terdiam, dan tidak tahu harus berkata apa. Ling King Yu kemudian menyadari bahwa kata-katanya sedikit kasar, dan segera berkata, Su Yun, jangan buang waktu, cepat masuk ke kolam surgawi, serap energi dari kolam surgawi, dan segera tinggalkan tempat ini, jika orang-orang dari Immortal Lysium tiba, itu akan merepotkan. Ya. Su Yun mengangguk, tapi tidak menuju ke Celestial Pool, tapi terbang menuju terowongan. Su Yun, kamu mau kemana? Pertama-tama saya akan membuat pesona di sini, Demon Saint dan Demon Sol tidak akan bertahan lama, saya perlu memanfaatkan fakta bahwa itu masih berlaku, dan membuat beberapa pesona di sini, untuk menghentikan orang-orang dari Lysium abadi akan datang. Dengan itu, Su Yun bergegas menuju pintu masuk terowongan, tapi saat dia hendak memasuki terowongan, dia tiba-tiba berhenti. Ling King Yu memandangnya dengan aneh dari dalam sarung pedang, hanya untuk melihat ekspresi Su Yun berkedip-kedip, dan dia berkata tentang itu, King Yu. Hah. Selama aku, Su Yun, masih hidup, aku pasti akan melindungimu. Su Yun bergumam dengan suara rendah, dan langsung bergegas menuju terowongan. Ling King Yu tercengang. Sepasang mata cerah menembus sarung pedang, melihat ke pintu masuk terowongan, dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Setelah memasuki terowongan, Su Yun tidak berani ragu sama sekali. Dia segera mengaktifkan Ki Iblis dan memenuhi pintu masuk terowongan. Saat ini, Ki Iblisnya telah dibangkitkan secara paksa oleh jiwa Iblis Suci Iblis, sehingga kemurnian Ki Iblis tidak dapat dipercaya. Menurut formasi yang dia pelajari dari Sekte Iblis Sejati, dia dengan cepat memasang penghalang terowongan. Setelah setengah dupa, terowongan itu sudah dipenuhi dengan Ki Iblis. Ketika Su Yun melihat bahwa sudah waktunya, dia segera melompat dan melompat ke kolam abadi. Dengan bunyi celepuk, dia sudah berada di dalam, dan air kolam membungkus erat seluruh tubuhnya. Air di kolam surgawi ini sejuk dan menyegarkan. Ketika seseorang memasuki kolam, seolah-olah ia terjatuh ke dalam tumpukan kapas yang sejuk, harum, dan lembut. Air kolam itu seperti makhluk hidup, terus-menerus bergesekan dengan tubuhnya, membelainya. Mengaduknya, sungguh sangat nyaman. Tapi dengan sangat cepat, Su Yun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berendam di dalam air selama sekitar 20 tarikan nafas, air mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Tangan, kaki, badan, bahkan kepalanya semuanya terkorosi oleh air. Bahkan jika Su Yun ingin melawan, dia tidak akan mampu melakukannya. Di depan air, Iblis Ki praktis tidak berguna. Dia merasa air kolam telah menembus kulitnya, meresap ke dalam meridian abadi, dan langsung memasuki tubuhnya, mengikuti meridian abadi langsung menuju mata abadinya. Su Yun kaget, dia tiba-tiba membuka matanya, saat ini, mata merah darahnya menjadi sangat jernih, Ki Iblis di sekujur tubuhnya juga menghilang tanpa jejak, tapi gelombang kepanikan dan kegelisahan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Situasi ini sepertinya tidak tepat. Dia menoleh untuk melihat ke arah sangguan Mei Yuan dan Su Kinger, hanya untuk menemukan bahwa kedua gadis itu meringkuk, seperti bayi dalam placenta, mengambang di kolam. Wajah mereka tenang, dan tidak ada yang aneh pada mereka. Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Tapi, perasaan ini... Ah! Saat itu, Su Yun yang berada di dalam kolam tiba-tiba mengeluarkan geraman pelan, dia membuka mulutnya, dan air kolam segera mengalir ke dalam mulutnya, namun dia tidak peduli dengan rasa sakit yang mencekik tenggorokannya, arus dia sepenuhnya. Tesiksa oleh rasa sakit yang luar biasa yang datang dari sekujur tubuhnya, dalam sekejap, semua air kolam yang membungkus tubuhnya berubah menjadi pedang, langsung merobek kulit dan dagingnya, sejumlah besar Ki hitam keluar dari tubuhnya, sebenarnya mewarnai air kolam di sekitarnya menjadi hitam. Hmm! Di pantai, cahaya putih keluar dari sarung pedang, dan Ling King Yu, yang berpakaian putih dan bertelanjang kaki, muncul di sisi kolam. Pria berjubah emas yang pingsan melihat Ling King Yu, dan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Orang ini, Su Yun, air dari kolam abadi sepertinya sangat muak padanya. Wajah Ling King Yu jelek, dia menatap kolam tempat Su Yun berada, setelah beberapa lama, tatapan rumit melintas di matanya, jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan. Air kolam abadi awalnya berwarna biru dan bening, hampir putih, tetapi setelah Su Yun memasuki kolam, tidak lama kemudian, setengah dari airnya berubah menjadi hitam pekat. Air kolamnya menjijikan, ya, itu pasti menjijikan. Ling King Yu sepertinya menyadari sesuatu, dia segera membungkuk dan berteriak ke arah air kolam, Su Yun. Cepat keluar, air dari kolam abadi menolakmu, cepat keluar. Tapi, teriakan Ling King Yu tidak ada gunanya, Su Yun benar-benar tenggelam dalam air hitam, tidak ada gerakan sama sekali, namun dari suara rendah dan dalam yang keluar dari air hitam, dapat disimpulkan bahwa Su Yun ada di dalam. Rasa sakit yang luar biasa. Su Yun, Su Yun. Ling King Yu berteriak sekali lagi. Tetapi, tidak ada gunanya sama sekali. Segera, dia, yang sangat cemas, berencana pergi ke air dan memancing Su Yun keluar. Ledakan. Saat itu, ledakan mengejutkan tiba-tiba terdengar dari ujung terowongan. Setelah itu, ruang di sekitar kolam abadi mulai bergetar hebat. Ling King Yu terkejut, lalu wajahnya berubah. Pria berjubah emas yang terbaring di tanah dengan wajah pucat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Matanya langsung bersinar dengan cahaya keemasan saat dia berteriak. Orang-orang dari pengadilan abadi ada di sini. Mereka di sini. Mereka di sini. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kebanggaan, seolah-olah dia telah melihat orang-orang dari pengadilan abadi menjatuhkan orang-orang tercela ini. Mendengar itu, Ling King Yu segera melihat ke arah terowongan. Dari dalam terowongan yang gelap gulita terdengar serangkaian rawungan keras, seolah-olah itu adalah suara binatang penjaga. Suaranya dipenuhi dengan rasa sakit dan ratapan yang terlalu banyak, seolah-olah ia mengalami pukulan yang sangat dahsyat, gelombang aura penghancur juga merembes keluar dari celah terowongan. Ling King Yu menutup matanya, merasakan aura destruktif, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Of! Pada saat ini, suara yang sangat memekatkan telinga keluar. Segera setelah itu, suara binatang penjaga itu berhenti, dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Apakah sudah berubah? Tidak. Jika berubah lagi, kekuatan binatang penjaga akan mencapai puncak alam Dewaroh. Tidak mungkin bagi kolam abadi untuk menciptakan keberadaan yang begitu menakutkan, jadi hanya ada satu kemungkinan. Binatang penjaga telah terbunuh. Seperti yang diharapkan, suara tetesan air terdengar di terowongan. Itu adalah darah binatang penjaga. Binatang penjaga yang sebelumnya menunjukkan performa yang sangat gagah berani melawan ribuan tentara lapis baja terbunuh dalam waktu singkat. Lalu, seberapa kuatka orang-orang dari pengadilan abadi yang datang kali ini? Dengan sangat cepat, sejumlah besar suara tabrakan terdengar di dalam terowongan. Ling King Yu melompat dan mendekati pintu masuk terowongan. Melihat ke dalam, dia menyadari bahwa Ki Iblis yang ditinggalkan Su Yun bergetar hebat. Pakar macam apa yang datang? Itu baru setengah dupa, dan dia sudah menghancurkan binatang penjaga itu. Ling King Yu menatap persona Iblis Ki di terowongan. Harus dikatakan bahwa persona yang Su Yun buat dengan kekuatannya di puncak alam dewa roh sangat kuat. Meskipun Ki Iblis melonjak, personanya tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur, dan ini adalah sesuatu yang Su Yun siapkan dengan tergesa-gesa. Jika dia mengaturnya dengan serius, para ahli dari pengadilan abadi di luar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pesona ini seharusnya lebih sulit untuk dihadapi daripada binatang penjaga. Ling King Yu mendengus, dan tidak lagi mengganggunya, dia langsung mendarat di sisi kolam, dan diam-diam menatap Su Yun yang ada di dalam kolam. Dalam periode waktu ini, Sangguan Mei Yang dan Su King Er seharusnya bisa keluar dari pengasingan tepat waktu, tapi Su Yun berbeda. Saat ini, dia sedang ditolak oleh air kolam, tetapi dia masih ingin menyerap air kolam dengan paksa dan mendapatkan kekuatan dari kolam abadi. Ini kebalikan dari apa yang seharusnya dia lakukan, dan Ling King Yu sangat khawatir. Lambat laun, air kolam yang hitam pekat tiba-tiba mulai menggelembung. Saat ini, air kolam sangat aneh. Sisi Su Yun berada dalam kekacauan, dengan gelembung-gelembung yang terus bermunculan, sementara sisi Sangguan Mei Yang dan Su King Er sangat tenang, dan bahkan air kolam pun sangat jernih. Ini adalah contoh khas terang dan gelap. Ling King Yu menatap separuh air kolam yang mendidih, dan sedikit linglung. Dia membungkuk dan mengulurkan jarinya, ingin menyentuhnya. Namun, saat ujung jarinya menyentuh air kolam, sarung pedang tanpa batas yang diam-diam tergeletak di tanah di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat. Tubuh Ling King Yu menegang, seolah-olah dia tersengat listrik, dia menarik kembali jari-jarinya yang seperti batu giyok. Dia memegang jari-jarinya, menggigit bibirnya, dan memutar lehernya yang indah untuk melihat air kolam, dan mendesah pelan. Dong! Saat ini, ledakan ringan terdengar dari terowongan. Tampaknya penghalang pertama telah ditembus. Kegembiraan di wajah jubah emas semakin kuat. Namun, dia tidak tahu bahwa Su Yun telah memasang lusinan mantra. Jika mereka mengikuti kecepatan pengadilan abadi, mereka hanya akan bisa mencapainya ketika air kolam mengering. Ling King Yu tidak peduli dengan keributan di luar terowongan, dia bahkan tidak melihatnya, pandangannya tertuju pada air kolam, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia sepertinya telah membuat keputusan, dia tiba-tiba berbalik dan memasuki sarung pedang. Su Yun yang berada di bawah air kolam benar-benar telanjang, kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran telah sepenuhnya terkorosi, dan pada saat ini, itu melekat pada tubuh Su Yun dalam kondisi terlemahnya, sementara sebagian besar harta sihir di tubuh sutubuh Yun telah terkorosi dan hancur oleh air kolam. 1122 Dengan air dari kolam abadi, seseorang dapat menikmati nikmat surga, menerima berkah, melompat ke puncak, dan menjadi penguasa segala usia. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan kolam abadi. Apakah itu tanah terberkati yang terbentuk secara alami, atau apakah itu harta karun yang sengaja dianugerahkan oleh penguasa agung kepada semua makhluk hidup. Namun, di hadapan efek ajaib dari kolam abadi, tidak ada yang peduli tentang asal-usulnya. Orang-orang hanya memikirkan bagaimana cara memasuki kolam abadi, bagaimana menikmati kolam abadi, dan bagaimana menjadi penguasa yang disembak semua makhluk hidup. Meskipun Su Yun telah menghabiskan banyak upaya untuk memasuki kolam abadi dan menikmatinya, dia merasa ada yang salah dengan dia menggunakan kolam abadi. Dari ekspresi Su Kinger dan Sangguan Mei Yang, mereka tampaknya tidak memiliki penolakan apapun terhadap kolam abadi, dan bahkan sangat nyaman. Mereka tidur dengan tenang, seolah-olah mereka sedang diasuh di dalam rahim ibu mereka, tanpa gerakan apapun, dan dilihat dari kulit mereka yang berangsur-angsur bersinar, mereka menerima transformasi air kolam abadi, dan kekuatan serta budidaya mereka terus meningkat. Tetapi, Su Yun benar-benar berbeda. Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan sedikitpun kenyamanan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin situasi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyamanan. Seluruh tubuhnya telah digantikan oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia merasa seolah-olah setiap bagian tubuhnya digigit ular berbisa. Itu sangat menyakitkan, dan darah di tubuhnya bergejolak dengan ganas, seperti air mendidih, mendidih di pembuluh darahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sangat berbeda dari apa yang dia katakan sebelumnya. Su Yun tidak tahu bahwa kolam abadi akan memilih orang, wajahnya berubah bentuk, seluruh tubuhnya gemetar di dalam air, kulitnya terkadang merah darah, terkadang putih pucat, sungguh ajaib. Saat ini, pikiran Su Yun benar-benar tenggelam oleh rasa sakit, dia merasa pikirannya menjadi kosong, dia hanya ingin meninggalkan kolam abadi, tapi setiap kali dia ingin menggunakan teka terakhirnya untuk bergerak, dia menyadari bahwa dia bisa tidak bergerak sama sekali. Setelah melalui banyak kesulitan untuk datang ke sini, dia akan menyerah karena rasa sakit ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dia akan membiarkannya begitu saja. Su Yun tidak akan setuju, dia juga tidak akan bersedia. Dia tidak ingin melakukan apapun yang dia sesali lagi. Jagoan. Tiba-tiba, sinar cahaya hitam melintas melewati pikirannya yang kosong. Itu seperti sambaran petir yang menyambar langit malam yang gelap gulita, kontrasnya sangat kuat. Su Yun kaget, matanya yang tertutup rapat langsung terbuka. Tapi begitu dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat apapun. Karena segala sesuatu di sekelilingnya gelap gulita tanpa sedikitpun cahaya, dan tempat ini benar-benar kacau balau. Gurul, 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 gurul. Sepertinya ada suara aneh yang datang dari dunia gaib. Apakah itu suara air? Su Yun tidak tahu, tapi merasa suaranya sangat aneh. Namun air di kolam ini tergenang, bagaimana bisa terdengar suara seperti itu? Terlebih lagi, suara itu sepertinya berasal dari dalam telinganya, bukan dari luar. Menyerah. Pada saat ini, suara lain terdengar. Parau, berat, dan perasaan perubahan yang tak terlukiskan. Su Yun yakin dia tidak berhalusinasi, dia menahan rasa sakit, mengatupkan giginya dan mengeram, siapa kamu? Air suci langit dan bumi tidak boleh digunakan oleh siapapun yang telah ternoda oleh darah kotor. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini dipenuhi amarah yang hebat. Darah tercemar, darah iblis, darah iblis itu kotor. Huff, bukankah mereka mengatakan bahwa air kolam surga bisa digunakan oleh manusia, setan, hantu, dan setan? Mengapa penggarap iblis tidak bisa menggunakannya? Su Yun mengatupkan giginya, dan tiba-tiba berteriak dengan marah, semakin kamu tidak mengizinkanku menggunakannya, semakin aku ingin menggunakannya. Orang dilahirkan untuk bersikap adil, dan ketidakadilan di dunia ini adalah buatan manusia. Karena kamu ingin berlaku tidak adil kepadaku, aku akan mematahkan ketidakadilan ini. Meski begitu, Su Yun segera membuka seluruh pori-pori di tubuhnya, berniat langsung menyerap kekuatan air kolam tersebut. Namun, semakin dia membuka pori-porinya, semakin dia menghilangkan pertahanan tubuhnya, semakin banyak rasa sakit yang ditimbulkan oleh air kolam. Tadinya hanya terus-menerus, namun kini seolah-olah meledak. Rasa sakitnya menjadi semakin besar dan semakin tak tertahankan. Su Yun membuka mulutnya dan meraung, tapi saat dia membuka mulutnya, air kolam langsung mengalir masuk, mengikuti tenggorokannya menuju perutnya. Pada saat itu, Su Yun merasa seperti baru saja menelan pisau. Itu sangat menyakitkan, seolah-olah semua yang ada di tubuhnya di pelintir. Dia hampir pingsan karena rasa sakit, dan kesadarannya diambang kehancuran. Dia tidak tahu seperti apa kematian itu, tapi dia merasa jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Menyerah, menyerah. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih tidak sabar. Kesadaran Su Yun yang hendak runtuh tiba-tiba terbangun saat mendengar suara itu. Dia mengatupkan giginya yang hampir hancur. Awalnya, dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tapi saat suara ini keluar, itu membuatnya memiliki keinginan untuk tidak mengaku kalah. Dia adalah orang seperti itu, semakin dia ingin menyerah, semakin dia tidak mau menyerah. Ah! Dia membuka mulutnya dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengeluarkan raungan terakhir. Air kolam mengalir deras ke dalam mulutnya, dan dia merasa tenggorokannya seolah-olah akan terkoyak, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia melawan seperti orang gila, tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia tidak mau menyerah, tidak peduli betapa tidak adilnya itu. Darah mengalir keluar dari tubuhnya yang rusak. Darahnya seperti magma sehingga menyebabkan air di kolam mendidih. Teguk, teguk, teguk. Semakin banyak gelembung yang muncul, dan air di kolam menjadi semakin panas. Tak lama kemudian, dengan bunyi, dong, air kolam pun meledak. Pria berjubah emas yang terbaring di sisi kolam abadi memiliki wajah pucat. Matanya menunjukkan sedikit ketakutan saat dia melihat ke air kolam. Separuh air kolam berubah menjadi pusaran air, terus mengalir menuju tengah. Itu sangat menakutkan, dan suara di dasar kolam berangsur-angsur menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pria berjubah emas itu merasa ada yang tidak beres, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri, dia kehilangan kedua tangannya, meridian abadinya patah, saat ini dia hanya memiliki sedikit kekuatan, namun dalam jangka waktu yang dimiliki Suyun. Berada di kolam abadi, dia telah memperoleh sedikit penyangga, memungkinkan tubuhnya mengalami pemulihan dalam waktu singkat, meskipun dia tidak dapat pulih banyak, tetapi itu memungkinkan dia memiliki beberapa kemampuan untuk bergerak. Setelah berdiri, dia melihat lengannya. Setelah menghancurkannya, dia perlu menggunakan valinya untuk mim mereka, tetapi dengan meridian abadi yang rusak, dia tidak bisa lagi menggunakan Ki abadi. Jika tidak, Ki abadi akan langsung meluap dari meridian abadi yang rusak dan menyerang organ dalamnya. Pada saat itu, dia bahkan tidak dapat melindungi organ dalamnya, dan tubuhnya akan segera meledak dan mati. Tetapi, tempat ini sudah seperti ini, pintu masuk terowongan sepenuhnya disegel oleh Ki iblis Suyun, dan satu-satunya jalan keluar diblokir. Tidak ada cara lain untuk keluar dari tempat ini, dan karena dia tidak bisa keluar, dia terjebak di sini. Pria berjubah emas itu mengatupkan giginya, pandangannya sekali lagi kembali ke putih dan hitam yang telah digantikan oleh dua warna kolam abadi. Dia menatap air kolam yang hitam pekat, matanya dipenuhi amarah. Orang yang kotor dan tercelah, apakah kamu ingin menggunakan aku sebagai sandera sebagai ganti nyawamu sendiri? Huff, pikiranmu terlalu naif. Dia bergerak beberapa langkah ke samping, pandangannya sekali lagi beralih ke air kolam yang putih bersih, dan matanya bergetar. Karena air dari kolam abadi dapat meningkatkan budidaya seseorang secara signifikan dan memungkinkan seseorang untuk melompat ke puncak, maka itu pasti memiliki efek yang ajaib. Jika saya memasuki kolam abadi, budidaya saya akan meningkat, dan saya bahkan mungkin dapat memperbaikinya. Kerusakan di tubuhku, atau bahkan meningkatkan kultifasiku. Memikirkan hal ini, pria berjubah emas itu segera bergerak menuju air kolam yang tidak tercemar. Idiot! Kolam abadi hanya dapat menampung tiga orang, orang keempat tidak bisa masuk, kolam abadi memiliki kapasitas, jika melebihi kapasitas ini, itu hanya akan menjadi bumerang, dan Anda akan menanggung akibat dari tindakan Anda sendiri. Saat itu, suara Ling King Yu keluar dari sarung pedang. Namun pria berjubah emas itu tidak mempedulikan perkataan Ling King Yu, atau lebih tepatnya, dia tidak mempercayai perkataan Ling King Yu sama sekali. Dari awal hingga akhir, dia percaya bahwa inilah satu-satunya jalan keluarnya. Menabrak! Pria berjubah emas itu melompat masuk. Percikan air! Dia melakukan yang terbaik untuk membalikkan badan di dalam air, dan kemudian mengeluarkan kepalanya dari air. Ia memandangi tubuhnya sendiri, dan merasakan setelah masuk ke dalam air, rasa sakit yang menyelimuti tubuhnya seakan hilang dalam sekejap, dan yang menggantikannya adalah kenyamanan yang memabukkan. Lengannya menjadi mati rasa, dan luka di tubuhnya mulai menggeliat, seolah-olah sudah sembuh, dan segalanya tampak baru. Apakah? Apakah ini penyembuhan? Ini benar-benar menyembuhkan. Ini menyembuhkan. Pria berjubah emas itu sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini menyembuhkan. Saya tidak tertipu. Saya tidak tertipu. Semuanya nyata. Air kolam abadi benar-benar memiliki efek ajaib. Hahaha. Apa? Ling Qingyu mengeluarkan suara terkejut, tapi dengan sangat cepat, dia tidak mengeluarkan suara. Pria berjubah emas menikmati manfaat dari air kolam abadi, dan melihat kesarung pedang dengan tatapan senang, dan mengejek, Hehe, kamu ingin menipuku? Tidak semudah itu. Tunggu aku menyembuhkan lenganku dan meridian abadi di tubuhku, lalu aku akan pergi ke darat, dan mengalahkan tiga pendosa kotor di kolam. Hahaha. So-so. Saat itu, suara aneh keluar dari samping, dan dari separuh kolam yang hitam, tiga aliran asap hitam yang tampak seperti naga banjir tiba-tiba keluar, dan langsung melilit pria berjubah emas itu. Pria berjubah emas itu terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia ditarik oleh kekuatan yang sangat besar, dan langsung ditarik ke arah bagian hitam dari kolam. Apa ini? Apa ini? Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Pria berjubah emas itu berjuang dengan panik, kedua kakinya menggapai-gapai tanpa henti. Tapi sia-sia, asap hitam itu seperti tangan dewa, dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia berteriak sekuat tenaga, ekspresi senang di matanya telah lama menghilang, dan yang menggantikannya adalah rasa takut, tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, itu tidak ada gunanya. Pria berjubah emas itu langsung terseret ke dalam kegelapan, dan dengan sangat cepat, tidak ada suara lagi. 1123 Jagoan Seberkas cahaya melayang keluar dari sarung pedang, dan tubuh Ling King Yu sekali lagi muncul di samping kolam. Dia melihat ke kolam yang gelap gulita, matanya dipenuhi kekhawatiran dan kerumitan, tapi dia tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Dentang Saat itu, suara teredam lainnya keluar dari ujung lain terowongan, seluruh terowongan bergetar sedikit, ki iblis di dalamnya sudah berantakan, pesona yang dipasang Su Yun juga telah banyak mengendur. Dari kelihatannya, pengadilan abadi telah meningkatkan serangan mereka terhadap pintu masuk terowongan. Kalau terus begini, dalam waktu kurang dari dua hari, seluruh pintu masuk terowongan akan dibuka. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mungkin tidak sampai dua hari. Ling King Yu mengerutkan kening, dia menoleh untuk melihat ketiga orang di kolam. Dari kelihatannya, Su King Er dan Sangguan Mei yang seharusnya bisa menyelesaikan transformasi mereka segera, tapi Su Yun sama sekali tidak menyadari situasinya. Ling King Yu bahkan tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan tidak berani masuk ke dalam kolam untuk memata-matai situasi Su Yun saat ini. Air dari kolam surgawi terlalu mistis, apalagi dia, bahkan sekelompok besar orang dari pengadilan abadi di luar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ling King Yu mengerutkan kening, dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dia berjalan ke sisi sarung pedang dan mengambilnya, lalu melompat ke sisi terowongan, tangan putihnya langsung menyentuh bagian dalam sarung pedang, mengikuti itu, sebuah nada. Zat hitam seperti rambut mengalir keluar dari sarung pedang, dan melingkari jari gioknya yang berkilau dan tembus cahaya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan penghalang di samping terowongan. Dia tidak membentuk segel tangan apapun, juga tidak mengucapkan mantra apapun. Zat seperti rambut hitam pekat itu langsung dihantamkan ke penghalang olehnya, seolah-olah itu tertanam di dalamnya. Desir. Suara aneh terdengar. Zat seperti rambut dengan cepat mengatur dirinya sendiri di penghalang, dan setelah beberapa saat, itu benar-benar berubah menjadi pedang kecil hitam pekat, itu sangat aneh. Setelah pedang kecil terbentuk, Ling Qingyu menghela nafas lega, dia segera berbalik dan melompat kembali ke sarung pedang, dan sarung pedang di udara juga jatuh, dengan lembut tergeletak di tepi kolam. Dong. Suara keras terdengar lagi. Beberapa berkas cahaya merah melesat jatuh dari langit, langsung menghantam pintu masuk terowongan yang tidak terlalu besar dan dipenuhi berlian berkilauan. Seorang pria raksasa, tingginya hampir 3 meter, berdiri di luar pintu masuk, memandangi ratusan orang dari pengadilan abadi yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Wajah pria itu ditutupi topeng, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia mengenakan baju besi berat berwarna biru tua, dan di punggungnya ada pedang abadi baja hitam yang sangat besar. Jubah merah gelapnya membentuk kontras yang jelas dengan pancaran cahaya. Di belakang pria raksasa ini, ada lebih dari 10 ribu ahli pengadilan abadi lapis baja. Aura husyuk melayang di sekitar pintu masuk. Para prajurit lapis baja ini seperti patung, berdiri tak bergerak di sekitar pintu masuk. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang melakukan gerakan yang tidak perlu. Semua orang hanya menonton, memperhatikan segala sesuatu di pintu masuk. Yang abadi di pintu masuk juga sepertinya merasakan tekanan dari puluhan ribu tentara lapis baja. Mereka semua mengertakan gigi dan bekerja lembur, terus mengaktifkan mantra mereka untuk memecahkan penghalang yang menutup pintu masuk terowongan. Namun, pesona ini terlalu kuat, meskipun Suyun menggunakannya dengan tergesa-gesa, kekuatan mereka masih cukup untuk membuat orang terdiam. Bagaimanapun, Suyun berada di puncak alam Dewa Roh saat itu, dan pada tingkat kekuatan itu, dia hampir setara dengan Dewa, bagaimana mungkin makhluk abadi biasa bisa melawannya. Ratusan orang yang telah membuka segelnya merasa sangat tertekan, dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Jenderal itu menatap kemajuan di pintu masuk. Setelah sekian lama, dia mendengus, dan suaranya sekeras besi, kenapa belum pecah. Ketika pria berjubah merah yang bertugas memecahkan pesona mendengar ini, dia dengan cemas berlari, berlutut dengan satu kaki, dan menangkupkan tinjunya, melapor kepada Tuanku, segel pesona di pintu masuk sangat kuat, meskipun begitu bukan pesona yang sangat indah, tetapi budidaya perapal mantra begitu kuat sehingga membuat bulu kuduk berdiri, menurut perkiraan bawahan ini dari aura pesona. Kekuatan perapal mantra harusnya berada di atas peringkat Dewaroh. Dewaroh. Jenderal itu mendengus dan mendorong pria berjubah merah itu menjauh. Dengan langkah berat, dia berjalan menuju pintu masuk. Mungkinkah orang-orang di pengadilan abadi takut akan keberadaan seperti Dewaroh? Mungkinkah saudara-saudara di belakangku takut dengan kekuatan yang bukan milik pengadilan abadi di dunia ini? Tuanku, pria berjubah merah itu buru-buru memanggil. Sebaliknya, dia menatap pintu masuk dan melangkah maju. Saat dia menghunus pedang berat dari punggungnya, dia berteriak dengan suara rendah, hilangkan kutukan seribu ilusi. Seribu kutukan ilusi, apakah itu digunakan di sini? Ini diberikan kepada kita oleh Tuhan itu untuk menangani orang-orang jahat di dalam. Apa itu? Maksudmu aku tidak sedang berurusan dengan orang-orang jahat itu sekarang? Tidak? Bukan itu maksudku? Hanya saja Tuhan berkata bahwa begitu pihak lain keluar dari kolam abadi, kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan akan sangat sulit untuk mempertahankan mereka di sini. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk menggunakan kutukan seribu ilusi, tapi jika kita menggunakannya sekarang. Aku sudah memperkirakan waktunya. Jika kita membuka penghalang terowongan sekarang, kita bisa memasuki kolam abadi sebelum mereka keluar dari kolam abadi. Jika itu masalahnya, akan sangat mudah untuk menghadapi orang-orang tercelah yang tidak melakukannya. Saya tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Kutukan seribu ilusi juga akan memainkan perannya. Jika kita terus menghancurkan formasi di sini secara perlahan, begitu mereka semua keluar dari kolam abadi, bagaimana kita bisa mematahkannya hanya dengan kutukan seribu ilusi. Selanjutnya, Ki Jin masih di tangan mereka. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak menghargai nyawa utusan pengadilan abadi. Jenderal lapis baja itu berkata dengan suara yang dalam. Meski begitu, pria berjubah merah itu tidak bisa berkata apa-apa untuk membantahnya. Dia tidak berani melanggar perintah pengadilan abadi. Terlebih lagi, operasi ini melibatkan nyawa utusan pengadilan abadi, dan juga reputasi pengadilan abadi. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, mereka harus memikul tanggung jawab yang besar. Pada akhirnya, dia menganggup dan menghela nafas. Dia merogoh tas interspatial yang tergantung di pinggangnya dan mengambil gulungan putih yang diikat dengan pita warna-warni, lalu dia langsung menuju pintu masuk. Ketika orang-orang di pintu masuk melihat pria berjubah merah berjalan ke arah mereka dengan benda seperti itu di tangannya, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka dengan cepat berpencar. Di dunia ini, siapapun yang berani menantang hukum pengadilan abadi harus dihukum oleh hukum. Tidak ada yang akan membiarkan dia melarikan diri. Hukum harus memperbaiki jiwanya yang menyimpang. Saat jenderal lapis baja itu berbicara, dia mengangkat pedang beratnya tinggi-tinggi. Pria berjubah merah itu menutup matanya dan memegang gulungan aneh itu dengan kedua tangannya. Dia mulai bernyanyi. Gulungan itu memancarkan cahaya berwarna-warni. Sungguh luar biasa ajaib. Kekuatan suci misterius meluap dari dalam gulungan itu. Jenderal lapis baja itu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menatap pedang tebal itu dengan mata seperti elang. Tiba-tiba, dia meraung panjang. Pedang tajam itu memancarkan cahaya pedang yang menembus langit yang menembus langit. Pria berjubah merah itu bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, lalu melemparkan gulungan di tangannya ke udara. Gulungan itu terbang di udara seperti peri, memercikkan ribuan sinar cahaya. Saat terbang di atas pedang tebal itu, pedang tebal itu bergetar hebat. Ia gelisah, dan jenderal lapis baja itu hampir tidak bisa memegangnya di tangannya. Suara mendesing. Pada saat ini, pedang tebal itu tiba-tiba meninggalkan tangannya dengan suara mendesing, dan seperti anak panah, pedang itu menusuk ke arah gulungan warna-warni yang melayang di udara. Of! Gulungan itu telah ditembus. Namun, saat gulungan itu ditembus, bila pedang tebal itu segera dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Itu seperti pedang penciptaan, indah dan megah. Pria lapis baja itu berdiri tak bergerak di pintu masuk, matanya tertuju pada pintu masuk. Pria berjubah merah dan orang lain dari pengadilan abadi mundur dengan tergesa-gesa, menatap pedang berwarna-warni di udara dengan ketakutan di mata mereka. Auranya sudah menyebar. Pedang itu berputar di udara untuk beberapa saat, dan gulungan pada bilahnya terbakar dengan cepat. Semakin banyak terbakar, semakin terang cahaya pada bilahnya. Akhirnya, pedang tebal itu membuat lingkaran, dan langsung mengarahkan bilahnya ke bawah, mengarah ke pintu masuk, dan menusuknya dengan keras. Kekosongan itu bergetar, makhluk abadi di sekitarnya mundur dengan tergesa-gesa, takut mereka akan terpengaruh. Pedang tajam itu jatuh lurus ke bawah, menghantam dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ledakan Suara yang menggemparkan bumi bergema di seluruh kolam abadi. Cahaya warna-warni dalam jumlah besar merembes ke dalam terowongan. Ling Qingyu, yang berdiri di sarung pedang di belakang terowongan, melihat cahaya warna-warni menembus terowongan. Ki iblis dan pesona di terowongan itu seperti api yang ditenggelamkan oleh air. Semuanya padam. Pesonanya dipatahkan tanpa ragu-ragu. Hah! Ling Qingyu mengerutkan keningnya. Dia menatap cahaya warna-warni dan sepertinya memikirkan sesuatu. Huff! Kekuatan ini menarik. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang-orang di pengadilan abadi akan memiliki kekuatan seperti itu. Menarik. Tapi, apakah menurut Anda ini cukup? Ling Qingyu bergumam, tetapi cahaya pelangi telah membersihkan semua ki iblis di dalam dan di luar terowongan, dan pedang besar yang berat menembus dari pintu masuk terowongan, langsung menuju ujung yang lain. Tetapi, saat pedang besar itu hendak menembus terowongan dan keluar dari ujung yang lain. Dentang! Suara yang memekatkan telinga keluar. Tujuh pedang pendek berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul di pintu keluar terowongan. Pedang pendek ini berkumpul dan membentuk dinding pedang, menghalangi pedang besar yang menusuknya. Pedang besar yang ganas itu menembus semua pesona. Tapi melawan pedang pendek yang gelap gulita, itu tidak berdaya. Apa? Jenderal Lapis Baja dan pria berjubah merah di pintu masuk terkejut. Bagaimana mereka bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat? Sebenarnya ada sesuatu yang bisa memblokir pedang dewa yang diperkuat oleh kutukan seribu ilusi. Itu tidak mungkin. Ekspresi Jenderal Lapis Baja itu sangat berat. Dia berteriak. 1.124 Pedang berat yang besar itu masih membombardir ke bawah, tapi pedang kecil berwarna hitam pekat itu dengan kuat menghalangi jalur pedang berat itu. Meskipun pedang berat itu sangat besar dan kuat, tampaknya pedang itu tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun di hadapan pedang kecil itu. Ia tidak bisa maju setengah inci pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa? Siapa yang melemparkan formasi pedang ini? Jenderal Lapis Baja itu menatap formasi pedang. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu secara samar-samar. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak pada pria berjubah merah di belakangnya, gunakan seni ilahi pengusir setan bayangan. Iya. Pria berjubah merah itu mengangguk. Suan R dengan cepat mengeluarkan pagoda merah dari tas spasialnya dan melemparkannya ke bawah. Pagoda itu terbang ke bawah dan tiba-tiba mulai berputar dengan ganas. Cahaya seputih salju keluar dari dasar pagoda. Cahayanya seperti anak panah yang tajam, langsung mengenai pedang kecil itu. Itu seperti malam gelap yang akan menjadi cerah. Namun, cahaya seputih salju bersinar, tapi tidak memberikan efek apapun. Cahayanya bahkan tidak menerangi pedang hitam itu. Ekspresi pria berjubah merah dan Jenderal Lapis Baja menjadi gelap. Apa? Benda apa ini? Jenderal Lapis Baja itu bergumam. Dia pikir itu hanya mantra yang diucapkan oleh setan. Meskipun tidak ada iblis ki, itu penuh dengan niat membunuh. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, sepertinya bukan itu masalahnya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria berjubah merah itu bertanya. Jenderal Lapis Baja itu mengertakkan gigi. Dia menatap pedang tebal yang masih menemui jalan buntu dengan pedang hitam kecil itu. Tiba-tiba, dia bergerak dan menyerang dengan suara gemuruh. Dia memegang gagang pedang dengan kedua tangan dan mendorong dengan liar, mencoba menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos penghalang pedang hitam itu. Akhirnya, pedang kecil itu sedikit bergetar. Namun, itu hanya gemetaran. Masih jauh dari terobosan. Berengsek. Jenderal Lapis Baja itu bahkan lebih marah lagi. Raungannya hampir menghancurkan terowongan. Pedang tebal itu sepertinya merasakan kengganan tuannya. Ia bergetar hebat. Pedang ki yang kuat ditembakkan dari pedang tebal itu dan bertabrakan dengan pedang hitam seperti badai yang mengamuk. Ding-ding dentang-dentang. Pedang hitam mengeluarkan suara yang tajam saat dipukul. Suaranya sangat menusuk telinga, tapi tidak bisa menembusnya. Meskipun pedang tebal itu sangat kuat, itu tidak berguna melawan pedang hitam. Siapakah yang menggunakan formasi pedang ini? Jenis budidaya apa yang mampu melakukan itu? Ria Lapis Baja itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meragukan kekuatannya sendiri. Dia mulai meragukan artefak imortal miliknya. Dia bahkan mulai meragukan mantra seribu ilusi. Dia bisa merasakan kekuatan pedang tebal yang tidak bisa disembunyikan. Siapapun yang berada di bawah tahap ketujuh dari alam abadi roh yang mendalam tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari pedang tebal itu, dan bahkan mungkin bagi mereka untuk terbunuh seketika. Tapi, formasi pedang tidak hanya menahan serangan itu, bahkan membentuk pertahanan mutlak, sehingga tidak bisa maju lebih jauh. Brengsek, 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 brengsek. Jenderal Lapis Baja itu mengeluarkan raungan marah. Pembuluh darah di tubuhnya menonjol dan matanya menjadi merah. Pak, jangan terus seperti ini. Tidak ada efeknya sama sekali. Pria berjubah merah di samping akhirnya tidak tahan lagi dan buru-buru menghampiri untuk berteriak. Tidak berpengaruh. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Jenderal Lapis Baja itu menoleh dan menata Pria Berjubah Merah itu sambil meraung. Tidak bisakah kita memasuki kolam surgawi dari tempat lain? Pria Berjubah Merah itu berkata dengan tergesa-gesa. Dengan mengatakan itu, ekspresi Jenderal Lapis Baja itu segera membeku. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah tempat lain. Apakah ada jalan keluar lain dari kolam surgawi ini? Tidak, tapi kita bisa membuka jalan. Pria Berjubah Merah itu mencondongkan tubuh ke depan dan mengamati formasi pedang dengan cermat. Akhirnya, matanya yang tajam melihat jejak pedang hitam pekat di sampingnya dan segera berkata, formasi pedang hitam ini mungkin adalah hasil karya penggarap iblis, tapi lihat, melalui formasi pedang ini, yang di belakangnya pastilah kolam surgawi. Air kolam surga setengah hitam, kemungkinan besar penggarap iblis sudah memasuki kolam surga, artinya tidak ada orang lain di kolam surga, tidak ada yang akan menghentikan kita melakukan apapun, karena kita tidak bisa hancurkan formasi pedang ini, kenapa kita tidak menyimpan kekuatan kita dan membuka jalan lain. Buka jalan lain, bagaimana? Jenderal Lapis Baja itu mengerutkan kening. Pria Berjubah Merah itu mengerutkan kening, pandangannya beralih, menyapu dinding terowongan di samping, lalu membungkuk, mengulurkan tangannya dan mengetuk dinding terowongan beberapa kali, lalu berkata dengan suara rendah, Jenderal, kenapa tidak, bukankah kamu menggunakan pedang pemecah langit untuk menghancurkan tempat ini? Bagaimana dengan itu? Hancurkan tempat ini. Mendengar ini, Jenderal Lapis Baja segera mengerti maksud pria Berjubah Merah itu. Pertahanan formasi pedang hitam begitu kuat sehingga membuat bulu kuduk berdiri, tapi terowongan ini berbeda, terlepas dari apakah kolam surgawi itu alami atau buatan manusia, terowongan itu tidak bisa dihancurkan. Saya mengerti. Jenderal Lapis Baja itu mengangguk, mengangkat tangannya dan berteriak, kalian semua, mundur. Iya. Pria Berjubah Merah itu menangkupkan tinjunya dan berteriak, kalian semua, mundur. Dengan cepat. Kalian semua, mundur. Perintah dari Tuhan, kalian semua, mundur. Dewa Pengadilan Abadi di pintu masuk terowongan segera berteleportasi ke belakang, dalam waktu singkat, tidak ada satu orang pun yang tersisa satu kilometer dari terowongan, dan pria Berjubah Merah juga pergi dalam sekejap. Begitu orang-orang ini mundur, Jenderal Lapis Baja itu segera mengambil tindakan. Dia menatap dinding di sebelah kanan, ekspresinya menjadi ganas, lengannya yang tebal menonjol sekali lagi, seolah-olah akan meledak kapan saja. Kekuatan mengalir dari lengannya ke pedang pembelah langit besar di tangannya, menyebabkan pedang itu bergetar hebat, mengeluarkan suara weng-weng-weng yang menusuk telinga. Dengan kemauanku sebagai kekuatanmu, dengan tubuhku sebagai lenganmu, dengan jiwaku sebagai matamu, dengan hatiku sebagai tindakanmu. SLASH Jenderal Lapis Baja itu meraung, suaranya seperti bel, gerakannya seperti kilat. Mengikuti gerakan lengannya yang hirup pikuk, pedang pembelah langit yang besar berubah arah, menghantam dinding di samping. Ledakan Seluruh Celestial Pond mulai bergetar. Bahkan ruang di sekitar Celestial Pond mulai bergetar hebat. Riak mulai menyebar ke segala arah dengan kolam surgawi sebagai pusatnya. Pengadilan Abadi Apa? Gongsun Lang dibunuh oleh Qijin? Kepala Kementerian Sumber Daya, Chen Xin Seng, berteriak kaget sambil menatap Zun Li, yang sedang berjalan ke arahnya. Saya baru saja menerima berita dari atas, utusan Anda yang tidak memiliki peringkat. Gongsun Lang pergi ke kolam surgawi tanpa izin, menyabotas rencana kolam surgawi, dan mencoba memasuki kolam surgawi. Dia ditemukan oleh Lord Qijin, dan karena dia menolak untuk mengaku, dia dihukum sesuai dengan hukum pengadilan Abadi. Zun Li memegang gulungan emas di tangannya, suaranya dingin saat berbicara. Dia berjalan mendekat dan melemparkan gulungan itu ke tanah. Chen Xin Seng buru-buru mengambil gulungan itu dan membukanya, membaca isinya. Sesaat kemudian, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Zun Li menatap dingin ke arah Chen Xin Seng. Dia mendengus dan berkata, Tuan Chen, seseorang berkata bahwa Anda merawat Gongsun Lang ini dengan baik. Saya bertanya-tanya bagaimana duta besar tanpa pangkat ini menarik perhatian Anda. Bagaimana jika dia adalah orang yang berbakat, atau ada sesuatu yang spesial pada dirinya? Bakat Gongsun Lang tidak buruk? Aku mengaguminya, jawab Chen Xin Seng tanpa ragu-ragu. Tanpa diduga, Zun Li sudah tahu bahwa dia akan mengatakan ini dan mendengus, lumayan. Jika bakatnya tidak buruk, mengapa budidayanya mengalami stagnasi setelah memasuki pengadilan abadi? Selain mempelajari beberapa metode budidaya pengadilan abadi, kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Terlebih lagi, metode budidaya pengadilan abadi yang dia pelajari hanya setengah matang. Apakah ini bakatnya tidak buruk? Chen Xin Seng terdiam saat mendengar ini. Tuan Chen, Anda dan saya sama-sama bekerja di pengadilan abadi, kami makan semangkup nasi yang sama, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat, jujurlah dan bersikap lunak. Segala sesuatu yang dilakukan semua orang di pengadilan abadi dicatat oleh mata surga. Anda dapat menyembunyikannya dari saya, tetapi Anda tidak dapat menyembunyikannya dari atasan. Gongsun Lang hanyalah utusan tanpa peringkat, bagaimana dia bisa mengetahui lokasi kolam surgawi? Jika petinggi tidak memberitahunya, bagaimana dia bisa tahu? Tuan Zun Li, apa maksudmu? Chen Xin Seng sangat marah dan berteriak, apakah maksudmu aku memberitahu Gongsun Lang lokasi kolam surgawi? Aku menyuruhnya pergi ke kolam surga sendirian. Saya anggota pengadilan abadi, saya tahu aturan pengadilan abadi, bagaimana saya bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Tuan Chen, jangan gelisah, saya hanya mengatakan, saya tidak mengatakan apapun tentang Anda. Zun Li berkata acuh tak acuh, namun, kita perlu menyelidiki bagaimana Gongsun Lang mengetahui rahasia ini. Aku bisa menerima tes membaca pikiran, aku benar-benar tidak memberitahu Gongsun Lang tentang hal ini. Adapun Gongsun Lang, jujur saja, dia, sebenarnya adalah anak haramku di luar. Oh, apakah ada hal seperti itu? Lalu, dia memasuki pengadilan abadi karena kamu. Iya, Chen Xin Seng mengatupkan giginya dan mengakuinya. Sebagai orang utama yang bertanggung jawab atas Gongsun Lang, dia pasti akan menerima tes membaca pikiran dari pengadilan abadi. Dia bahkan tidak bisa menyembunyikan rahasia di dalam hatinya. Daripada itu, dia mungkin lebih baik mengakuinya. Mungkin masih ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Bibir Zun Li membentuk senyuman samar ketika dia mendengar ini dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mari kita kesampingkan masalah kamu menyalahgunakan kekuatanmu untuk saat ini. Kita harus menangani kolam surgawi terlebih dahulu. Jika kamu benar-benar tidak memberitahu Gongsun Lang tentang kolam surgawi, lalu, masalah ini tidak sesederhana yang kita duga. Dengan kemampuan Gongsun Lang, dia tidak akan bisa mendapatkan rahasia seperti itu. Saya pikir kemungkinan besar dia mendapat bantuan seseorang. Chen Xin Seng terkejut saat mendengar ini, bantuan seseorang. Tuan Zun Li, maksudmu, mungkin ada pengkhianat di pengadilan abadi? Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Sebelum Chen Xin Seng selesai, Zun Li memotongnya. Dia berkata perlahan, tetapi para petinggi telah menyerahkan masalah ini kepadaku, aku akan bertanggung jawab atas penyelidikannya. Apakah ada pengkhianat atau tidak, bukanlah hal yang buruk untuk menyelidikinya, tapi aku masih membutuhkan Tuhan kerja sama Chen. Jangan khawatir, karena ini perintah Tuhan, Xin Seng pasti akan bekerja sama. Hati Chen Xin Seng sedang kacau. Dia tidak peduli tentang tujuan tindakan Zun Li. Dia hanya berharap Ki Jin akan meninggalkan jiwanya ketika dia membunuh Gong Sun Lang. Namun saat ini, Zun Li tiba-tiba melihat sesuatu. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan pergi kerak buku di belakang Chen Xin Seng. Tuan Zun Li, kamu, Chen Xin Seng mengerutkan kening. Dia melihat Zun Li mengeluarkan selembar kain merah dari tumpukan buku di rak buku. Melihat ini, wajah keduanya menjadi jelek. Seribu seratus dua puluh lima. Dong. 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 Suara ledakan yang mengerikan terdengar terus-menerus. Pedang berat itu seperti kapak besar yang bisa membelah gunung, dengan ganasnya menebas dinding yang sepertinya terbuat dari berlian. Dinding terowongan direta secara sembarangan, dan pedang ki terciprat kemana-mana. Setelah setengah hari, retakan sudah muncul di dinding terowongan. Melihat ini, jenderal lapis baja itu sangat senang. Meskipun dia terengah-engah, kekuatannya sepertinya tidak ada habisnya, dan dia terus menebas dinding. Tria berjubah merah di luar terowongan menatap pintu masuk di bawah. Tanah di sekitar pintu masuk hancur total. Bisa dilihat betapa kuatnya jenderal lapis baja itu. Kalau terus begini, dia bisa dengan paksa membuka jalan menuju kolam surgawi dalam waktu kurang dari sehari. Sementara makhluk di atas meretas dinding, kolam surgawi benar-benar sunyi. Pada saat ini, kolam surgawi kecil itu seperti diagram Teji Yin dan Yang. Satu sisi berwarna hitam, dan sisi lainnya berwarna putih. Sisi hitamnya gelap gulita, dan kacau balau. Sisi putihnya begitu jernih sehingga bagian bawahnya bisa terlihat, dan dua sosok seperti batu giok bisa terlihat melalui air. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, orang di bawah kolam surgawi tiba-tiba bergerak. Mata sangguan Mei yang tiba-tiba terbuka sedikit. Segera setelah itu, tubuhnya yang meringkuk bergetar beberapa kali, dan kulitnya yang seputih salju bersemi dengan lingkaran cahaya. Dia sepertinya sudah bangun. Saat dia membuka matanya sesuai keinginannya, penghalang berlian aneh di atas langsung menembakkan cahaya putih. Itu melewati air kolam surgawi dan menyinari tubuhnya, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dalam sekejap, cahaya seputih salju bersinar begitu terang hingga tubuhnya tidak lagi terlihat jelas. Sangguan Mei yang hanya merasa tubuhnya melayang, seolah jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya. Di dunia gaib, sepertinya ada suara yang masuk ke telinganya, langsung masuk ke dalam jiwanya. Dia dapat melihat bahwa separuh air kolam surgawi yang tidak tercemar tiba-tiba turun seperempatnya, dan kemudian cahayanya berangsur-angsur menghilang. Seluruh tubuh sangguan Mei yang tenggelam ke dasar air, namun ia tidak meringkuk, malah langsung berdiri di dasar air. Dia merasa seluruh tubuhnya sangat hangat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan misterius. Dia tidak tahu apa kultifasinya saat ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sinar cahaya keluar dari sarung pedang, dan Ling Qingyu muncul di sisi kolam abadi lagi. Sangguan Mei yang terbang keluar dari kolam dan mendarat di sisi kolam abadi, namun tubuhnya tidak basah sama sekali. Suster Kingyu, sangguan Mei yang membungkuk. Sepertinya kamu telah berhasil memperoleh kekayaan dari Celestial Pool. Ling Qingying mengangguk. Semua ini berkat Suyun. Jika bukan karena bantuannya, bagaimana aku bisa mendapatkan nasib baik seperti itu? Kata sangguan Mei yang, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke permukaan kolam, hanya untuk menyadari bahwa separuh air telah menjadi hitam pekat. Segera, wajah kecil sangguan Mei yang memucat, dan berseru, apa yang terjadi? Ini pasti ada hubungannya dengan darah di tubuh Suyun, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ling Qingyu berkata dengan acuh tak acuh, Mei yang, cepatlah duduk dan bermeditasi. Meskipun kamu telah memperoleh kekayaan dari kolam abadi, fondasimu masih terlalu lemah, dan kekayaan yang kamu peroleh tidak banyak, dan kekayaan yang kamu peroleh dari kolam abadi immortal pool tidak serta-merta meningkatkan kekuatan Anda hingga mencapai puncak, tetapi memiliki proses pencernaan, dan proses pencernaan ini juga berbeda dari orang ke orang, beberapa orang dapat mencernanya sepenuhnya dalam satu atau dua hari. Dan langsung memperoleh kekuatan puncaknya, sedangkan beberapa orang mungkin membutuhkan tiga hingga lima tahun, atau bahkan puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, Mei yang, meskipun fondasi Anda masih dangkal, bakat Anda sangat bagus, dan tidak perlu terlalu banyak waktu untuk mencerna semuanya. Kekayaan ini, cerna saja, dan setiap kali Anda mencernanya, kamu akan dapat meningkatkan kekuatanmu sedikit, dan orang-orang dari pengadilan abadi sudah mendekat, jika kamu ingin meninggalkan tempat ini, kamu perlu menggunakan metode yang menggelegar, dan semua orang harus berkontribusi. Mendengar itu, Sangguan Mei yang mengangguk, dia langsung duduk bersila dan bermeditasi. Fondasi Sangguan Mei yang masih dangkal, dan dia tidak akan bisa tinggal lama di kolam abadi, tetapi Su Kinger dan Su Yun berbeda. Su Yun telah memperoleh keberuntungan, dan budidayanya sangat dalam, terutama kekuatan abadi dan iblisnya, yang bahkan lebih tak terbayangkan. Tidak aneh jika sesuatu terjadi padanya setelah dia memasuki kolam abadi, dan Su Kinger adalah reinkarnasi dari ahli tertinggi, dan memiliki tubuh dewa, yang bahkan lebih luar biasa. Lingking Yu terengah-engah, melihat ke dinding terowongan yang masih mengeluarkan suara keras, dia menghela nafas, berbalik dan kembali ke sarung pedang. Selebihnya, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Su Yun, kuharap kamu berhasil melewati ujian ini. Dong, kaca, retakan itu semakin membesar, seperti jaring laba-laba. Jika itu terjadi di masa lalu, sangguan Mei yang pasti akan ketakutan saat mendengar keributan seperti itu. Para ahli dari pengadilan abadi telah melancarkan serangan yang begitu mengerikan, hanya suaranya saja sudah cukup untuk menyebabkan dia mengeluarkan darah dari ketujuh lubang. Tapi sekarang, bukan saja dia tidak merasakan apa-apa, hatinya juga setenang air, seolah-olah dia tidak akan peduli meskipun langit dan bumi di luar runtuh. Perasaan seperti ini, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, alam seperti ini, kekuatan seperti ini, ini juga pertama kalinya dia bersentuhan dengannya, sangguan Mei yang memiliki pemikiran yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuhnya sekali lagi mengeluarkan cahaya putih, dan aura di sekitar tubuhnya menjadi lebih anggun. Ledakan. Penghalang di sisi terowongan sudah benar-benar terbuka, lebar retakan setidaknya beberapa inci, dan suara masih keluar. Tampaknya, dalam setengah hari lagi, orang-orang dari pengadilan abadi akan dapat membuka terowongan dan memasuki tempat ini. Sangguan Mei yang menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia sudah bisa merasakan ki abadi yang bocor dari para ahli pengadilan abadi, mengikuti celah dan menyebar ke arah ini. Dia juga sudah siap sepenuhnya, menurut tren ini, mungkin dia harus menghadapi hal-hal berikut sendirian. Meskipun dia telah mendapatkan bantuan dari pengadilan abadi, dia masih sangat gugup. Kolam surgawi telah menyuntikkan banyak kekuatan ke dalam dirinya, tapi kali ini, itu adalah makhluk maha kuasa dari pengadilan abadi, bahkan binatang penjaga di luar tidak bertahan lama, bagaimana dia bisa menghadapinya sendirian. Meskipun kolam surgawi itu mistis, namun bukan berarti surga itu menantang. Jagoan Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika retakan telah meluas hingga selebar satu jari, kolam surgawi berubah lagi. Tiba-tiba, cahaya berwarna pelangi turun dari atas kolam surgawi, langsung menyelimuti tubuh kinger. Cahaya berwarna pelangi itu seperti sebuah keajaiban, mewarnai seluruh kolam surgawi dalam cahaya warna-warni, sungguh sangat indah. Sangguan Mei yang menoleh untuk melihat, dan wajahnya segera menunjukkan kegembiraan. Tanda ini, mungkinkah kinger akan keluar? Jika dia berhasil menyerap energi air kolam surgawi, dia pasti akan berubah, kekuatannya akan meningkat, dan dia mungkin bisa mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup. Cahayanya bertahan lama, dan tidak menghilang dalam waktu lama, dan sangat padat. Sangguan Mei yang berjaga di samping, tetapi melihat penghalang terowongan sudah diambang runtuh, dia lebih waspada saat ini. Di pintu masuk terowongan, pria berjubah merah telah terbang masuk, karena jenderal lapis baja telah berhenti menyerang terowongan. Melalui celah formasi pedang dan terowongan, mereka sudah bisa melihat perubahan yang terjadi di dalam. Sebelumnya, sudah ada satu orang yang terbang keluar dari Celestial Pool, dan sekarang cahaya pelangi telah muncul kembali, saya khawatir orang lain akan terlahir kembali dari Celestial Pool. General, Anda telah menggunakan terlalu banyak kultivasi dan kekuatan fisik Anda, jika Anda terburu-buru masuk seperti ini, saya khawatir Anda akan menderita. Kamu benar. General lapis baja itu jelas juga sangat takut, dan berkata dengan suara rendah, tunggu sebentar, tunggu sampai aku memulihkan kekuatanku, kita akan membunuh bersama-sama. Mereka mungkin sudah siap, tapi tidak masalah, itu Celestial Pool hanya dapat menampung paling banyak tiga orang. Saya melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar Celestial Pool, mereka mungkin hanya memiliki tiga orang, kita memiliki begitu banyak ahli dari pengadilan abadi. Mengapa kita harus takut pada badut-badut belaka ini? Tiga orang. Pria berjubah merah itu kemudian bereaksi, dia dengan cemas menunduk, dan bertanya, di mana Tuan Kijin. Saya tidak melihatnya, kemungkinan besar. Dia mengalami kesialan. Berengsek. Jangan khawatir, orang-orang jahat ini pasti akan menerima hukuman yang pantas mereka terima. Hukum pengadilan abadi tidak boleh ditentang oleh siapapun. General lapis baja itu berkata dengan sungguh-sungguh, lalu mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Cahaya pelangi di sekitar Celestial Pool masih sangat pekat, tidak seperti cahaya milik Sangguan Mei Yang, yang tidak menghilang dalam waktu lama. Sangguan Mei Yang tergil gila-gila, dia menatap cahaya pelangi, hanya untuk melihat bahwa di dalam cahaya pelangi, sepertinya ada sosok seperti peri menari dengan anggun. Sosok itu anggun dan cantik, sutra pelangi ikut bergoyang, menyebabkan orang-orang menjadi mabuk. Lambat laun, sosok itu tenggelam ke dalam air kolam surgawi, berubah menjadi gambar seorang wanita cantik yang sedang mandi, sementara Sukinger, yang berada di bawah, telah merelekskan seluruh tubuhnya, dan perlahan berdiri, namun dia tidak membukanya. Matanya, seolah-olah dia sedang ditarik oleh sesuatu, sosok itu perlahan memasuki tubuhnya, dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Air kolam surgawi berangsur-angsur tenggelam, seolah-olah semuanya telah memasuki tubuh Sukinger. Kulitnya menjadi semakin putih, dan penampilannya menjadi semakin cantik. Mata sangguan Mei yang menjadi kabur, melihat wajah cantik Sukinger, sangguan Mei yang justru merasakan rasa malu. Setengah dari air kolam sudah sepenuhnya masuk ke tubuh Sukinger, tapi dia masih belum bangun. Sebaliknya, dia diam-diam meringkuk di dasar kolam, seperti bayi. tubuhnya masih bersinar, dan seluruh tubuhnya seperti permata. Retakan. Pada saat ini, suara retakan yang mengerikan tiba-tiba terdengar dari dinding terowongan. Sangguan Mei yang masih mabuk oleh kecantikan Kinger menjadi tegang, dia segera menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa sebuah lubang besar telah terbuka di dinding terowongan, dan sejumlah besar berkas cahaya terbang keluar, langsung mendarat di sisi kolam surgawi. Dengan sangat cepat, cahayanya menyebar, dan banyak sosok muncul di depan sangguan Mei yang. Mereka semua mengenakan baju besi, semuanya memegang pedang perang, ki abadi padat, mereka masuk dan segera memenuhi tempat itu, ada sejumlah besar makhluk abadi terbang di langit, bahkan pintu masuk terowongan pun ada. Diblokir oleh sejumlah besar makhluk abadi. Melihat itu, wajah sangguan Mei yang memucat, dia langsung memeluk sarung pedang di tanah. Satu demi satu bila diarahkan ke arahnya. Cahaya dingin meluap ke segala arah. Berhentilah melawan. Jenderal lapis baja itu menatap ke arah sangguan Mei yang yang dikelilingi dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih telah menonton!